Ikan tangkapan ulun masih banyak. Kayaknya bisa diolah jadi satu makanan khas lagi nih. Hmm, tapi ada bahan yang kurang. Langsung saja deh kita cari bahannya di kebun. Nang kayak apa? Pohonnya julep? Oh, nang tinggi ini kak? Banyak banar lah buahnya lah. Banyak. Wah, rasa kada kawam nah tinggi banar kayak ini kada wani lho. Gak matan naik kita mbak, mbak. Bisa kata muat kewatan kan nanya. Ini dia yang kita cari, buah cempedak. Pohon cempedak ini memang berdiameter besar dan tinggi lho. Bahkan pohon cempedak ini tingginya bisa mencapai 15 meter. Wah, kalau tinggi gini pasti sulit untuk memajatnya. Tapi, Ulun kada boleh langsung menyerah. Ulun coba memajat dulu deh. Semoga aja berhasil. Jadi, aku gak bisa naik pohon ini karena banyak lumputnya nih. Jadi, kita serahin aja sama bapaknya. Oke, Pak. Wah, ternyata sulit juga anak negeri. Sudah Ulun coba tapi tidak berhasil. Yaudah deh, Ulun minta bantuan julak yang ada di sini aja deh ya. Walah, bukannya berhasil manjat pohon. Malah jatuh semuanya. Jadi, mutik ciwadak itu gak segampang yang teman-teman kira ya anak negeri ya. Selain pohonnya yang tinggi, diameter pohonnya itu yang besar-besar jadi sulit ya Pak Yap. Ya, masalahnya nih. Sering dianggap sama, ternyata buah cempedak dan nangka berbeda anak negeri. Walaupun bentuknya hampir sama, tapi yang membedakan itu bentuk kulit durinya. Duri pada cempedak tidak setajam kulit duri buah nangka. Yang paling bisa membedakan itu aromanya. Kalau cempedak itu, aromanya lebih menyengat daripada buah nangka. Masih di atas pohon saja, sudah terasakan aroma kuat dari buah cempedaknya. Wah, kayaknya sudah banyak nih cempedak yang sudah mateng. Langsung saja, Bu Soraya, kita ambil buah cempedaknya. Di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, banyak olahan cempedak. Mengolah buah cempedak itu biasa. Tapi, di Kalimantan Selatan, yang dimasak itu kulit cempedaknya. Hahaha, gimana? Unik, kan? Nah, kebetulan cempedaknya sudah ada nih. Daripada dibilang hoax, langsung aja deh ulun buktikan. Jadi, sekarang kami hendak masak mandai. Nah, tahu lah, Pian, Bu? Ini mandai ulun putik tadi berdua lawan tasnya tuh sampai tegugur-gugur berdarah-darah. Bujur, berdarah-darah lah. Ada tuh, Bu, yang bercanda aja. Ya, daripada Bu Pandiran Tarus, kita akan tuntung-tuntung nih masak nih. Lakas kita masakan, Bu. Mandai atau mandai merupakan makanan unik dari Kalimantan Selatan yang terbuat dari kulit cempedak yang difermentasi. Kulit luar yang berduri ini tidak bisa dimakan ya. Jadi, kita kupas dulu bagian kulit luar cempedaknya. Setelah bersih seperti ini, baru kita belah buah cempedaknya. Tuh, lihat. Buah cempedaknya matang banget nih. Langsung saja deh ulun mau cicipin buah cempedaknya. Hapus nomor 2 yang inilah akan dinyat lagi lu orang Tungha. Tungha kan dia dibaringin. Wah, acilnya pencari. Nacil, nacil, nacil. Kalian beri akan rasa ibuan. Sapna juga mambil, sapna juga mambil. Hmm, naman bucur. Kayak apa, Bu? Manis kok? Manis benar, nak. Jadi, anak negeri, rasa dari buah tiwadak ini tuh manis banget. Hampir mirip sama buah nangka. Cuma bedanya, tiwadak ini tuh lebih manis dan aromanya lebih menyengat. Untuk membuat mandai, yang dipakai itu kulit bagian dalam cempedak. Jadi, kulit yang sudah tidak ada buahnya ini, kita potong menjadi lebih kecil-kecil. Nah, setelah menjadi potongan kecil seperti ini, baru kita tambahkan garam secukupnya. Garam inilah yang menjadi bahan penting untuk fermentasi kulit cempedaknya. Setelah diaduk dan diberikan garam, Baru kulit cempedaknya disimpan di wadah untuk difermentasikan selama 3 sampai 4 hari. Mak, uyumnya, Bu. Berapa lawas kurang ini jadinya, Bu? Dua hari, Pak. Biasanya, nyar nyaman jeruknya. Dua hari lawasnya, Bu. Mak, kita ini anak pemasakan sudah lapar, Nah. Laper, Pak. Ya, apa ini? Ya, tenang aja. Mau nggak kok, aku mau nyelep selas. Wih, bisa selas. Abis itu lu, Jelsidin. Apa itu, Bu, selasnya, Bu? Labem, selabem. Wih. Sudah jadi. Sudah jadi ini, Lu, Bu. Sudah siap diolah. Oke. Oke. Mandai tidak hanya menggunakan kulit cempedak saja. Ada juga bahan-tambahan lain seperti ikan. Ikan yang sudah dibersihkan ini, kita potong menjadi beberapa bagian. Biar makin enak, kita bumbuin dulu ya. Kalau sudah dibumbuin, lanjut kita goreng ikannya dengan minyak panas. Untuk menggoreng ikannya, harus sampai garing ya anak negeri, agar daging ikannya kering dan lebih renyah. Kalau ikannya sudah berubah warna menjadi coklat seperti ini, tandanya sudah matang. Langsung deh diangkat saja ikannya. Lanjut anak negeri, kita buat bumbunya. Bahan-bahan yang dihaluskan itu ada bawang merah, bawang putih, garam, dan cabai rawit. Ulek semua bahan tadi sampai menjadi halus ya. Untuk cabai merah, cabai hijau, dan tomat tidak perlu diulek. Cukup dipotong kecil-kecil seperti ini. Semua bahannya sudah siap nih. Yang pertama kita tumis, yaitu bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Dilanjutkan dengan potongan cabai merah dan tomat. Setelah itu, baru tambahkan kulit cempedak yang sudah difermentasi selama 3 hari. Aduk kulit cempedaknya agar semua bumbunya merata. Untuk memasak kulit cempedak ini, tidak perlu lama ya. Cukup sampai kulit cempedaknya menjadi lebih empuk. Kalau sudah empuk dan bumbunya merata, baru deh kita tambahkan ikan yang sudah digoreng-garing tadi. Aduk sebentar ya. Lalu, sajikan deh. Bu, 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 bu. Menitihi dulu ke sana. Nah, bergerang nanti, sih. Semsalam, abrakadabra. Nah, hurun kau juga bersulap. Kedapian, hajabang nang kau bersulap. Haruskan aku utuhin lah. Membuatnya sulap aku tadi penasaran dendam gue. Nah, lalu kita cium dulu baunya, baunya. Mantap. Masyarakat banjar sangat menyukai mandai. Dikarenakan teksturnya yang berserat namun lembut. Tidak hanya itu saja. Mandai cempedak ketika dimakan kenyal serta tidak mudah hancur. Terlebih lagi, banyak juga yang mengolah mandai dengan tambahan cumi kering, daging, ataupun ikan goreng atau bakar. Nah, ini yang ngulun makan wahin ini adalah mandai. Mandai ini memiliki cita rasa yang gurih sedikit asin karena memang hasil fermentasi selama kurang lebih 3 hari. Dan mandai ini memang aslinya cuma kulit tiwadak atau kulit cempedak. Tapi di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan ada juga yang ditambahkan ikan atau daging ayam dan bahan-bahan lainnya. Ayo bu! Sini merapat! Ulung kasih tahu sejarah munculnya makanan mandai. Mandai ini awalnya dibuat karena kebiasaan masyarakat banjar yang gemar makan ikan. Akan tetapi, di saat musim kemarau, air laut menjadi surut dan ikan sulit ditangkap. Nah, karena buah cempedak ini melimpah di tanah banjar, maka dibuatlah mandai yang bisa dijadikan lauk pengganti apabila ikan sulit untuk didapat. Bahkan, sampai saat ini, mandai menjadi makanan favorit masyarakat banjar. Bahkan di warung makan di daerah banjar pasti ada mandai.